She got a wrong thing, that's why I love you I don't know what to do I don't know what to do I don't know what to do Pokoknya ini sensornya pintar ya Pak C Kalau nggak paham soal ini biar aku yang jelasin Jadi kalau misalnya kelaman pakenya Jadi atau misalnya dinginnya agak-agak lebay kayak gitu Nggak usah khawatir secara otomatis dia itu dayanya akan dikurangi Jadi listriknya juga hemat Masa sih Nggak percayaan banget, cayaan dong sama aku Ya boleh Pelan-pelan bukanya Ya keren kan Gue isi tuh Biasanya kan isinya telur doang Ini gue di rumah Isinya telur lemak Iya kan gede, ini gue sesuaiin Ini kan bikin beku kalau taruh gini kan jadi Kalau Bang Andre mau masak-masak kan ribet harus di Ah pokoknya ribet deh Pak Iya gue tau ya nggak paham nih Kulkas-kulkas siapa gue yang beli Serius nih ribet nih Ini tempatnya juga beda khusus Ini prime fresh compartment Jadi kalau misalnya kita masukin daging Bekunya cuma sebagian aja, cuma bagian atasnya doang Nih coba ya di tes ya Nih aku udah masukin ini seharian semalaman Kalau dipotong itu nggak usah nunggu cair dulu Nggak percaya Coba 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 Nih kalau misalnya ngusur masak Daging Pasti mikirnya kan kalau misalnya ditaruh di tempat yang di atas Apa di bagian freezer Ini kan tempat emang khusus buat daging Kemarin nyokap gue gitu Itu apa namanya Itu direndemin dulu karena beku Iya kan tadi tempatnya beda Ini cepet Boleh dong beliin Gue satu lagi kayak gini boleh dong Untuk beliin Ayo beliinnya Ya Ntar dimasakin deh Mana ya Boleh boleh Morning 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 Hai Selamat pagi Selamat pagi Saya sama siapa coba Wih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Nadia Huta Galung Iya makanya saya sebagai fest di Huta Galung Iya Saya kan Andrew Taulani sudah terkenal dengan Bapak Aji ya Iya Ahli Jus Indonesia Iya Kalau ini Ibu Aji Ibu Aji Saya enaknya aja ngejodoh-jodohinnya Oke Nadia inilah rumah pagi-pagi Nah ini dibawahnya nih sama Nadia nih Nggak tapi aku juga followersnya Nah Nadia Jadi kalau misalnya lagi liatin di Instagram Sering banget bikin jus-jus gitu Oh ahli juga Ini makanya hari ini bawa bahan-bahannya nih Tiap hari pasti ngejus nih Iya Kalau nggak traveling pasti jus Oh pasti ngejus Di rumah jus Oh Terus Apa dong tips ngejus yang Biar kalau pagi-pagi segar Apalagi bulan puasa gini kan Makanya saya ajak Nadia kesini Ngejus boleh kasih gitu Nah pas udah Kalau gitu lagi nanti boleh tersiap Ini sih yang paling gampang Karena orang bilang Ah jus sayur kayaknya nggak enak Ya susah gitu kan Betul Tapi yang paling gampang untuk yang mau ngejus Kan sebetulnya harus Terus 80% veggie dan 20% buah Oh Kalau nggak terlalu banyak gula Juss Kalau 100% Terus itu Iya Jadi 80% sayur-sayuran ya Sayur-sayuran Iya Jadi sebetulnya ini enak buat yang mau Just trying ya Yang baru coba-coba Coba-coba Oh nanasnya Nanasnya manis ya Terus ini ada spinach Baby spinach Sama mint Jadi dia rasanya segar gitu Oh jadi ada segernya dari mintnya Nanasnya juga yang bikin manisnya kali ya Dan sebetulnya lebih bagus kalau pakai pak choy Pak choy Pak choy Kalau ibu-ibu buk choy Iya Pak choy Oke Tapi kalau Juice favorit biasanya apa? Paling sering buat Kalau juice Itu yang Dua wortel Dua apel Apel Jahe segini Sama lemon pakai kulitnya Dengan kulitnya Dengan kulitnya Dengan kulitnya Jadi lemonnya dipotong Yang segini slice-nya Terus Sama kulitnya masuk juga Itu sangat segar Itu itu baik buat kesehatan Makanya cantik banget dong Nah itu Makanya resepnya itu Maybe you choose a lot Nah ini juga nih kulit juga Tapi kulit tuh ren Bisa Kanya tentang gaya hidup sehat Atau lain sebagainya Kita bisa ngobrol-ngobrol sama Nadia Iya Tapi yang tips bagaimana Cara menjaga tubuh Agar tetap ideal gitu Kalau tipsnya gimana tuh Untuk saya sih When I'm at home Kalau nggak traveling terlalu banyak Ya ideally Tiga kali seminggu berjalan Oke tetap olahraga ya Doing spilatis Kalau bisa sih dua kali atau tiga Dua kali seminggu Coba kita lihat Oh ini nih salah satu postingannya Ini apa nih Juice apa nih In this one is No Di atasnya itu Chia seeds and goji berries Smoothie kayaknya itu Breakfast smoothie I don't think it's green actually Nah ini green Oh ini green Ini green Ini sayur nih ya Ini sayur Ini aku lagi di mobil And I've got a lot of errands to do So I bring my juice with me Pagi udah minum smoothie Terus siang saya bawa juice Di mobil Tetap ya Berarti juice for everyday Tapi Nadia tetap makan nasinya Yes of course Tetap makan Makanya aku juga mau bilang Jangan ekstrim Kan kita juga harus Sometimes enjoy this Or enjoy that Kalau gak nanti kita terasa tersiksa Benar benar Saya juga kan sempat kepikiran Itu Nadia badannya bagus banget Itu mukanya cakep banget Itu makan nasi juga gak ya Kayak kita gitu Ternyata beda Tapi Bang Andre juga kalo bikin juice Enak banget Oh ya Terima kasih Tapi kadang-kadang apa ya Share your juice recipe with me Oh sure 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 Okay Benar ya Benar ya Tapi kadang-kadang Apa gitu ya Cara buatnya tuh tidak dipercaya gitu Don't judge the book by the cover Oh ya Jangan menilai koper dengan buku ya Don't judge the book by the taste Oke 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 ini coba kita lihat kegiatannya Nadia ini ada kegiatan Ini udah berjalan berapa lama nih Green School yang di Bali Green School It's almost 8 atau 9 tahun Oh Saya disitu sebagai Dewan Pengawas Green School dan Ya Is this the Green School? Yes Oh ini dia ya Di daerah mana nih Nadia? Di dekat Ubud Itu sekolahnya dibikin dari bambu semua Oh Totally dari bambu Kita ada sekitar 400 murid di sana Yang datang dari seluruh dunia Seluruh dunia Seluruh dunia Mereka datang untuk ke Green School Oh bukan cuma buat anak murid yang di Bali ya Jadi dari mana pun boleh ya Yes Tapi kalau di Bali kita memang We have a scholarship fund Untuk B.I.S.Y. ya B.I.S.Y. ya B.I.S.Y. ya Anak-anak lokal Karena Green School itu memang di Indonesia Green School itu di Bali Kita juga harus Give back to the local community So that the local kids can also experience And get this education And understand Ya About the Green School itu Sekolah apa itu Nadia sebetulnya Untuk kita supaya dekat dengan lingkungan Terpeduli dengan lingkungan Kehidupan-kehidupan di Yes That is like That is for sure Itu sudah pasti Tapi yang It's a normal school juga Jadi kalau begini saya terinspirasi Saya pengen bikin juga di dekat rumah saya Apa namanya Green Day Green Day It's a band It's a band You're trying to make a concert? Ya I used to be a VJ I can be your host Kalau ini ada berita juga Ada anak 5 tahun Yang memiliki bobot sampai 80 kg Oh my goodness ya Ini dikutip dari Metro.co.uk Anak yang bernama misal Caldogno Ebru Ini memiliki tubuh super gemuk Dengan berat 80 kg Ia menderita kondisi yang sangat langka Bernama Sindrom Prader-Willi Ini kondisi genetik yang membuatnya memiliki nafsu makan berlebih Dan tak terkendali Dalam sehari Ia bisa menghabiskan banyak makanan dan minuman Ia akan merengek jika keinginannya tidak dituruti Ia seringkali berhenti bernafas Karena bobot tubuhnya yang tidak normal Kedua orang tuanya hingga kini masih mencoba untuk berbagai pengobatan yang efektif untuk bisa mengatasi kondisi anaknya ini Tapi ini kan beda kan Itu kan kondisi Kondisi ya Karena adanya Tapi yang pasti Anak-anak harus Kita harus jaga apa yang mereka makan Kan disini kan Juga orang sering bilang bahwa Ya I'm gonna give my kids healthy food Yang digilang Low fat Atau minuman yang dikotak Itu kan Itu bisa Pagi kalau kita makan cereal Yang dari box Cereal And low fat yogurt And apple juice yang dari botol Itu bisa sampai 20 sendok Gula Oh iya Padahal kita pikir It's healthy Karena itu dibilang Low fat Atau cereal gitu Makanya bahaya Dan sugar Is the number one killer Cek Eh lihat Pak Cek disana kayaknya ada Ngapain tuh Belanja mulu Banyak duit ya Bentar bentar ya Bentar ya Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Pak Cek diem Pak Cek Bentar ya mandai ya Tee lu beli apa lagi sih Tadi Kemari eh Sekarang ini Bagi banyak duit ya Liseeek Bagi banyak duit ya Liseeek Liseeeknya Aduh Pasti bayarnya mahal Wah Gak paham nih ya Gak ngerti moto saya ya Gak masalah Soal urusan biaya Yang penting murah Tapi aku juga beli juga Gak sembarangan Pak Cek Lagian juga yang aku beli Ini mesin cucinya juga punya sensor pintar Sama Kayak tadi Oh Tenang-tenang aja Pak Cek Karena yang sedia Saya beli Usin cuci dan lemari es ini Panasonic Adalah saya Hmm Dia ikonafi So It's not you know It's not expensive on the environment Doesn't take up water Doesn't take up too much electricity So good Kalau lu ngomongnya gini kan enak Tadi ngomongnya kayak gini kan enak Tadi dia ngomongnya gak gitu Dan yuk beneran nih Lemes gak Boleh minta tolong gak? Apaan? Aduh Maaf deh Tolong cuciin dong Oh Ini Butuh 2 jam cukup dong Eh 2 jam actually no need ya Karena ini cuma setengah jam Setengah jam aja Karena ada Active foam bisa baca disini Active foam 34 minutes Cepat Sampai 2 jam Cepat Cepat nyekir-nyekir Gak ngerti banget sih Kalau ini gak nyampe 2 jam Gak ngapak mau Wow 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 Ini kok tabungnya kenapa miring ya? Ini biar gampang ya Gampang Berarti kalau misalnya gak usah nunduk-nunduk gini ya Oke praktik You can play basketball and you can get a dancer Tuh santai Nah Sebentar Ini baju lu cek Ini baju gua kayaknya Baju gua ini Baju gua ini Oh baju lu hangat sih cek Banyak baju gua hangat tau diri Baju siapa cek? Baju siapa cek? Iya iya it's okay Kamu mendingin kesana aja yuk Aku mau ngajar Nadia balik lagi kesana Buat ngobrolin soal girls Bye 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 Pace Kenapa sih si Pace tadi tuh sudah bilang Ah Pace udah paham kok Cuma dikasih tatapan aja sama Nadia Langsung lele Langsung dulu Bukan main emang Paham Pace itu ya Dia tuh ternyata memang nge-friend sama Nadia Iya Iya tadi aja pas Nadia dateng tuh dia langsung Wah matanya berbunga-bunga Tapi Nat ngomongin soal Kehidupan kebersihan Kecekatan Ada yang namanya Ecomom Ecomom Itu apa sih? Yang paling penting sih kita bisa educate ourselves tentang dunia ini Itu yang paling penting Karena kalo kita sudah tau mengenai dunia ini Karena keadaan dunia ini Pasti kita mau gerak Gak mungkin kita gak mau Berubah kehidupan kita Ya I guess the first thing is you need to think about Yang paling pertama kita harus pikirkan Anak kita Iya kan Dan sebagai Parent Sebagai Ecomom Ecomom Kan kita Pasti Apa kesini atau ke Disneyland Bagaimana bisa kita lebih efisien Lebih bisa menjaga kesehatan Bukan cuman buat di lingkungan pribadi aja Tapi di lingkungan sekitar juga Wah mudah-mudahan saya bisa jadi Ecomom Gak harus kawin sama Pak Eko kan? Gak usah Gak mau ngomong soal keluarga Nadia putranya umur berapa? Anak saya tiga Yang paling besar Sudah tinggi Dua meter Yang kebelas Sudah setinggi saya Kapa mamanya tinggi-tinggi soalnya Itu kalo di rumah berarti Segini Kalo di rumah berarti bikin kusennya itu harus tinggi Oke Oke ini ada anak kembar Kembarnya kembar 4 tapi Ya lucu banget Ini tidak berhenti tertawa Sama Digodain sama ayahnya Coba kita lihat tayangannya ya Ini anak kembar seperti apa Oh 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 Ini lucu banget Ibu dengan bapaknya Ini lagi digodain sama bapaknya nih ya Bapaknya sebenarnya digodain ibunya Lucu banget We did Oh retailer isu cicca Eee H perseverance cocstar sebenernya bapaknya ngelodain satu anak doang Makak anak itu ketawa yang lain doset Ketawa Nyambung Nyamber Lucu ya mukanya bisa Nyirip gitu ya Lucu Lahligt negligee adalah termasuk twins Oh twins Ant�v Maksudnya mereka memiliki mom yang sama dan mereka tidak memiliki beli yang sama. Jadi kadang-kadang mereka kelihatan yang sama. Kalau twins itu biasanya kembar-kembarnya cuma dua ya, kalau kembar empat berarti 4 twins. Twins-twins. Twins-twins ya. Nadia, terima kasih ya. Nadia, terima kasih. Ini heboh loh acara-acara lain, Nadia, kita kedatangan Nadia. Pokoknya semoga Green Schoolnya tetap sukses dan ke depannya semakin baik. Terima kasih. Terima kasih buat tipsnya juga ya. Nadia kenapa kembali ke Bali? Lusa. Lusa ya, oke. Saya mau kasih tau kalau misalnya di bandara mau tidur, nggak perlu bingung. Ada sleep box. Jadi kalau kelamaan nunggu di bandara, delay. Di bandara yang mana, yang di Jakarta? Di bandara mana aja? Di bandara ada. Ada di bandara, ada di bandara mana ya? Nanti kita informasinya. Maksudnya mereka harus menurun dan menangkan diri saya di match box. Maksudnya saya membawa sleep box saya sendiri. Itu lebih enak. Ya, bener juga. Nanti kita kasih tau bandara mana aja. Tapi thank you so much. Thank you so much. Sudah ada di pagi-pagi ya. Thank you. Dan juga katanya Joshua mau ngasih tantangan. Yaudah jangan kemana-mana ya. Tetap di pagi-pagi. Smona!